Jadi seperti ini caranya membuat penutup atap di SketchUp Halo teman-teman kembali lagi bersama dengan saya Joel Christian Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya membuat penutup atap Jadi kita akan bahas 4 penutup atap Yang pertama penutup atap dari spandek Yang kedua dari asbest Yang ketiga genteng lurus atau bisa dibilang genteng beton Kemudian yang keempat adalah genteng yang melengkung Seperti genteng keramik dan juga genteng tanah liat Jadi yang pertama-tama kita akan membuat atap spandek Kita buat dulu rectangle Di aksis hijau Kita buat angkanya 1538 dikali coba 100 Untuk memastikan ukurannya benar Kita bisa menggunakan tab measure tools Shortcutnya T Oke Selanjutnya Kita buat guideline Sama dengan tab measure tools Kita klik Lalu kita pencet tanda panah atas Untuk snap Ke aksis Biru Kemudian Kita Snap ke atas 12 Snap ke bawah 12 Lalu snap di Aksis merah 18,5 Snap lagi 24 Snap lagi 18,5 Lalu Snap lagi 22,5 Snap lagi 18,5 Kalau sudah Tinggal kita bikin Dengan line tool Seperti ini ya Kalau sudah Kita copy Kita seleksi dengan cara Kita drag Dari kiri atas Ke kanan bawah Kalau sudah Kita copy Dengan M Dan control Kemudian Kita kali 20 Ini kita copy Lagi Seperti ini ya Kalau sudah Ini kita hapus Lalu guideline Yang lainnya juga Kalau sudah Kita offset Dengan shortcut F Setebal 1 mili Lalu kita buat Garis penutup Garis penutupnya Kalau sudah Kita hapus Garis-garis Yang tidak kita Perlukan lagi Oke Kalau sudah Kita push-pull Dengan shortcut P Kita push-pull 3 meter Macbook Seperti ini ya Ini atap Sepandek Kalau sudah Kita buat Atap Asbest Sama caranya Kita buat dulu Rectangle 1575 Dikali 100 Ngomong-ngomong Ini angkanya Bebas ya Ini Tidak harus Harus banget Yang penting Angka Bagian dalamnya Tadi Kalau ini Ini kan cuma Permukaan Sebagai tempat Kita buat Ngegambarnya Sebenarnya Kalau sudah Kita Bikin guideline Pakai tab Measure tools Kita ambil Tengahnya Lalu Kesamping 75 Bikin lagi 75 Kalau sudah Kita pakai Arch Lalu Sidenya Kita ganti Jadi 30 Kemudian kita Buat Saya mau Ke atas 20 mili Lalu Arch lagi Ke bawah 20 mili Kalau sudah Ini kita copy Coba kita kali 20 Yang kelebihan Kita hapus Saja Kalau sudah Kita delete Guide Lalu kita Offset Tebalannya 4 mili Lalu kita Beri Garis Tutup Kalau sudah Kita hapus Garis-garis Yang sudah Tidak Diperlukan Lalu Kita push Pull Ke belakang 3000 Kita make Group Nah ini kan Ada garis-garis Ini garis ini Menandakan Garis 3D Polygon Kita bisa Menghapusnya Tanpa harus Menghapus Face Dari Benda ini Jadi caranya Kita masuk ke Group Kita pecat Iris Lalu kita pakai Shift Kita tekan Dan kita hapus Nah jadi yang Kehapus Cuma line-nya Doang Tapi face-nya Tetap ada Oke Oke Seperti ini Oke Sekarang kita Akan bikin Etap Genteng Pertama-tama Kita bikin Garis dulu Lock axis Warna hijau Ya Cara lock axis-nya Kalian pencet Tanda panah Yang ada Di keyboard Kalian Kalau tanda panah Kiri Dia warna hijau Lock axis-nya Kalau tanda panah Kanan Dia Red axis Yang di lock Kalau tanda panah Atas Maka Blue axis Jadi kita Bikin 250 Kemudian Yang depan Kita tarik Ke atas Kita buat 25 mili Yang belakang 35 mili Kita Buat Garis ke kiri 300 Kemudian Ke atas 20 Kemudian Kita Hubungkan Kedua Ujungnya Seperti ini Lalu kita Hapus Kemudian Ini kita Copy Coba Coba Buat Kali 10 Kalau Sudah Kita Tarik Ke bawah Sejajarin Sama Bagian bawah Kita Bikin Garis Tutup Oke Sudah Ada Face-nya Ini kita Copy Yang ini Untuk Atap Datar Yang ini Untuk Atap Melengkung Ini tinggal Kita Push-pull Aja Misalkan 2000 Kita Make Group Selanjutnya Kita Buat Untuk Yang Atap Melengkung Jadi Kita Buat Garis Kita Lock Aksis Ke Aksis Merah Kita Buat 200 Kemudian 100 Kita Pakai Arts Tool Jangan Lupa Side-nya Kalian Lihat Apa Side-nya 30 Aparasi 12 Kayak Awal Lalu Kalian Hubungkan Buat Titik Lalu Kalian Lock Aksis Ke Bawah Kita Buat Dia 10 10 Lalu Yang Ini Kita Lock Aksis Ke Atas Kita Buat 30 Kalau Sudah Tinggal Kita Hapus Garis Selanjutnya Kita Copy Kali 10 Jika Sudah Ini Kita Select Lalu Kita Pakai Follow Me Tool Karena Ini Garis Lengkung Banyak Jadi Ada Kemungkinan Dia Bakal Butuh Waktu Untuk Membuat Genteng Genteng Kalian Tunggu Sampai Bentuk Genteng Oke Oke Jadi kita Sudah Punya Empat Penutup Atap Penutup Yang pertama Penutup Atap Dari Spandek Penutup Penutup Atap Dari Asbes Penutup Penutup Atap Atap Penutup Atap Penutup Penutup di video-video saya selanjutnya terima kasih